Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semuanya masih diberikan kesehatan oleh Allah SWT Sehat lahir dan batin Serta umur yang panjang dan barokah Amin Amin Ya Rabbal Alamin Anak-anak yang soleh dan yang soleha Kali ini kita kembali dalam program pembelajaran dari rumah Materi pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti Pelajaran 5 Rasul Allah Idolaku Kali ini kita berada pada pertemuan 4 Kisah keteladanan Nabi Ilyasa alaih salam Namun sebelum itu marilah kita awali dengan membaca doa Agar ilmu yang kita proleh menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah Amin Bismillahirrahmanirrahim Raditubillahi Rabbah Wabil Islami Dina Wabil Muhammadin Nabiya wa Rasulah Anak-anak yang soleh dan yang soleha Adapun tujuan pembelajaran Pada kesempatan hari ini Yang pertama Menjelaskan kisah keteladanan Nabi Ilyasa alaih salam dengan benar Yang kedua Menceritakan kisah keteladanan Nabi Ilyasa alaih salam dengan benar Anak-anak ayo kita mengisi absen dulu ya Agar kita bisa saling mengenal pada pembelajaran materi ini Caranya dengan menulis nama dan asal sekolah kalian pada kolom komentar Sekedar mengingatkan bagi yang belum pernah subscribe Jangan lupa klik subscribe ya Agar kalian bisa menerima pemberitahuan video pembelajaran-pembelajaran berikutnya Marilah kita simak pelajaran ini dengan seksama Agar kita dapat memahami pelajaran ini dengan baik Nabi Ilyasa alaih salam adalah keponakan Nabi Ilyas alaih salam Ilyasa adalah Al-Asbad bin Iddi bin Sudlim bin Afraim bin Yusuf bin Ya'kub bin Ishaq bin Ibrahim al-Khalil Ia pernah bersembunyi bersama Nabi Ilyas alaih salam Di gunung untuk menghindari bala rentara Raja Baklabat Setelah Nabi Ilyas alaih salam meninggal dunia Ilyasa menggantikannya dalam mengurusi kaumnya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya sebagai Nabi setelah Nabi Ilyas alaih salam Nabi Ilyasa alaih salam melanjutkan misi pamannya Sampai akhirnya kaum Nabi Ilyasa kembali taat kepadanya Selama masa kepemimpinan Nabi Ilyasa alaih salam Kaum Bani Israel hidup rukun, tentram, makmur Karena berbakti dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Akan tetapi setelah ia wafat Kaumnya yakni Bani Israel kembali durhaka kepada ajaran Allah subhanahu wa ta'ala Yang dibawa oleh Nabi Ilyasa alaih salam Hari demi hari mereka semakin kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pada akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala Melenyapkan kenikmatan dan kesenangan hidup kaumnya Sehingga jadilah mereka dilanda kesengsaraan Pada saat-saat seperti itu Lahirlah Nabi Yunus alaih salam Pelajaran yang perlu kita petik dari kisah keteladanan Nabi Ilyasa alaih salam Yang pertama Nabi Ilyasa alaih salam adalah pelanjut kekuasaan Nabi Ilyas alaih salam Yang kedua Nabi Ilyasa alaih salam Mampu menciptakan kaumnya hidup rukun Tentram dan makmur karena berbakti dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sedangkan yang ketiga dari pelajaran yang bisa kita petik dari kisah keteladanan Nabi Ilyasa alaih salam Adalah ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan rosulnya Pasti membawa kebahagiaan hidup di dunia maupun hidup di akhirat kelah Yang keempat Kedurhakaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan rosulnya Adalah penyebab kesengsaraan di dunia maupun di akhirat kelah Anak-anakku yang soleh dan yang soleh Demikian tadi penjelasan materi pada pelajaran ini Selanjutnya adalah evaluasi dari pembelajaran hari ini Dengan tujuan untuk mengasah kemampuan kalian dalam memahami materi ini Soal-soal yang akan kami berikan Silahkan kalian tulis dan kalian jawab Dan setelah selesai Boleh kalian tunjukkan pada guru pendidikan agama Islam kalian Namun jika kalian ingin langsung mengetahui hasilnya Kalian bisa menjawab melalui link pada deskripsi video di channel ini Selamat mengerjakan dan jangan lupa membaca doa terlebih dahulu Selamat mengerjakan dan jangan lupa membaca doa terlebih dahulu Selamat mengerjakan dan jangan lupa membaca doa terlebih dahulu Selamat mengerjakan dan jangan lupa membaca doa terlebih dahulu Selamat mengerjakan dan jangan lupa membaca doa terlebih dahulu Selamat mengerjakan dan jangan lupa membaca doa terlebih dahulu Selamat mengerjakan dan jangan lupa membaca doa terlebih dahulu Selamat mengerjakan... 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 Demikian... Selamat mengerjakan... Selamat mengerjakan... Kami berikan tadi, setelah selesai kalian kerjakan, boleh kalian tunjukkan pada guru pendidikan agama Islam kalian. Dan jika kalian ingin langsung mengetahui nilai kalian, silahkan isikan jawaban kalian pada link yang terdapat pada deskripsi video ini. Selanjutnya, marilah pembelajaran kali ini kita tutup dengan doa setelah belajar. Marilah kita baca bersama-sama. Anak-anakku semuanya yang berbahagia, sekian pembelajaran pada kesempatan hari ini. Tentunya jangan lupa subscribe video pembelajaran ini ya, guna penyempurnaan video pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.